Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi pesan Windows was unable to connect wifi seperti di video saya yang sebelumnya di video ini saya juga sudah mengupload cara cepat mengatasi pesan Windows was unable to connect wifi disini saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengatasi pesan Windows was unable to connect wifi di laptop atau pc kita tapi dalam kesempatan kali ini saya sedikit akan menambahkan cara pintas bagaimana cara mengatasi pesan Windows was unable to connect wifi ini langsung saja saya pilih connect disini terlihat ada pesan peringatan bahwa Windows was unable to connect to Ibrahim Osport ternyata proses terjadinya pesan Windows was unable to connect itu karena kita sudah mengganti kata sandi pada wifi rumah kita ya teman-teman sekalian maka secara otomatis laptop atau pc kita yang pernah terhubung ke SSID wifi rumah kita dia masih menyimpan histori kata sandi wifi yang lama jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat youtube sekalian semuanya dimanapun anda berada jumpa lagi di channel saya Rifi Albani apa kabar para sahabatku sekalian semuanya mudah-mudahan para sahabat sekalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala serta tercapai apa yang teman-teman hajatkan di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi pesan Windows was unable to connect wifi seperti di video saya yang sebelumnya di video ini saya juga sudah mengupload cara cepat mengatasi pesan Windows was unable to connect wifi disini saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengatasi pesan Windows was unable to connect wifi di laptop atau pc kita ya teman-teman tapi dalam kesempatan kali ini saya sedikit akan menambahkan cara pintas bagaimana cara mengatasi pesan Windows was unable to connect wifi tapi sebelumnya sekali lagi jangan lupa teman-teman sekalian untuk like, share, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman sekalian supaya saya lebih semangat dan lebih giat lagi untuk meningkatkan kualitas performa video saya untuk ke depannya oke langsung saja kita lanjut disini saya akan langsung saja menunjukkan proses terjadinya pesan Windows was unable to connect wifi disini saya akan menunjukkan langsung saja disini saya akan mengkonekkan terhadap wifi rumah saya dengan SSID Ibrahim Hotspot disini langsung saja saya konekkan saya pilih connect nah disini terlihat ada pesan peringatan bahwa Windows was unable to connect to Ibrahim Hotspot di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatasi pesan Windows was unable to connect wifi ini ya teman-teman sekalian karena di video sebelumnya saya belum memasukkan cara yang terakhir ini oke langsung saja bagaimana cara mengatasi pesan Windows was unable to connect yang seperti ini langsung saja kita pilih cancel ternyata proses terjadinya pesan Windows was unable to connect itu karena kita sudah mengganti kata sandi pada wifi rumah kita ya teman-teman sekalian maka secara otomatis laptop atau PC kita yang pernah terhubung ke SSID wifi rumah kita dia masih menyimpan histori kata sandi wifi yang lama jadi saya contohkan seperti ini sebelumnya kata sandi pada wifi rumah saya kita cek terlebih dahulu ya teman-teman sekalian caranya kita arahkan pada SSID wifi rumah kita kemudian kita klik kanan lalu kita pilih properties kemudian kita lihat disini kita show character oke disini sebelumnya kata sandi wifi rumah saya dengan SSID Ibrahim Hotspot yaitu Wani Piro Bank nah inilah yang menyebabkan terjadinya laptop atau PC kita tidak bisa terkoneksi terhadap wifi rumah kita jadi disini kita caranya yaitu sangat simple dan sederhana sekali kita cuma tinggal mengganti kata sandi pada network security key ini ya teman-teman sekalian ini kita ganti dengan kata sandi yang baru yang sudah kita ganti menggunakan kata sandi apa jadi dalam kesempatan kali ini saya sudah mengganti kata sandi wifi rumah saya dengan menggunakan kata sandi sehari 17 rekaat oke coba kita konekkan lagi disini coba kita konekin bisa enggak konek oke tetap saja membandel mentok di peringatan Windows was unable to connect wifi ya teman-teman sekalian langsung saja kita praktekkan cara mengatasinya kita arahkan pada SSID hotspot wifi rumah kita dalam kesempatan kali ini SSID hotspot rumah saya yaitu Ibrahim Hotspot ini ya wifi nya langsung kita klik kanan kemudian kita pilih properties kemudian kita show characters terlebih dahulu nah disini kan terlihat network security key nya wanipiro bank disini tinggal kita ganti saja dengan kata sandi yang baru sudah kita ganti disini saya menggunakan kata sandi sehari 17 rakaat kemudian kita pilih ok saja lalu kita tunggu saja secara otomatis wifi wireless pada laptop atau PC saya ini terkoneksi secara otomatis ini teman-teman sekalian disini oke disini kita coba praktekkan ya penyebab terjadinya Windows was unable to connect wifi nya seperti apa disini kita buka browser kita ganti kata sandi pada modem wifi kita pada router wifi kita ya teman-teman sekalian disini gateway nya 192.168.1.1 kita enter yo leru 192.168.1.1 disini saya akan coba masuk login ke router tenda saya ya teman-teman disini saya coba login review albani admin 20 22 oke saya simpan terlebih dahulu disini kita coba ganti kata sandinya ibrahim hotspot ini menjadi seumpamanya sehari ini kan sehari 17 rekaat kita ganti jangan lama-lama lama seperti ini seumpamanya kita ganti jangan lama-lama kita klik ok kita klik ok kita tunggu sampai tidak terkoneksi lagi kita tunggu dulu oke disini wireless PC saya sudah tidak terkoneksi ya teman-teman coba sekarang kita koneksikan lagi oke kita coba koneksikan lagi ulang kita pilih connect lihat apa yang terjadi oke terlihat ya teman-teman sekalian ternyata setelah saya ganti kata sandi pada modem wifi rumah saya pada saat saya tidak menghubungkan ke wifi rumah saya dengan SSID ibrahim hotspot ini terjadi peringatan windows was unable to connect maka dari itu apabila kita tidak menghilangkan peringatan windows was unable to connect seperti ini langsung saja kita arahkan lagi ke wifi hotspot rumah kita kita klik kanan kita pilih properties kita show character pada network security ini kita ganti menjadi menjadi jangan lama lama seperti ini teman-teman tadi ya jangan lama-lama jangan lama-lama kita pilih oke kita tunggu sampai connect secara otomatis oke disini terlihat ya teman-teman sekalian sudah terlihat connected demikian teman-teman sekalian sangat simple dan sangat mudah sekali cara mengatasi pesan windows was unable to connect wifi semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian sekali lagi jangan lupa untuk like share komen dan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman sekalian saya lebih semangat dan lebih giat lagi untuk meningkatkan performa kualitas video saya kedepannya akhir kalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video ya teman-teman sekalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati